Soal nomor 13, disini arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar, nah ini pertama kan yang ditanyakan arus ya I, berarti ini kita cari dulu, ini kan seri ya, berarti RS sama dengan RM4 ditambah R5, berarti ini S ya, bukan 5, berarti jadinya 4 tambah 5 sama dengan 9 ohm. Nah kemudian nanti dia paralel dengan ini, berarti 1 per RP sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 3, jadinya ini 9 penyebutnya ya, 9 bagi 9 1 ditambah 9 bagi 3 itu 9, 9 bagi 3 3 kali 1 3 ya, berarti jadinya dapat 4 per 9, nah kita balik ya, RP per 1 sama dengan 9 per 4. 9 bagi 4 itu adalah 2,25 ohm, nah lalu berarti kita gambar dulu ya, jadi bentuknya kayak gini nanti. Nah ini kayak gini, jadi ini nyatu dia nanti ya, berarti ini ada R1, 6 ohm, ini R2, 2 ohm, ini R totalnya itu 2,2, RT ya. RT 2,2,25 ya, 2,25 ohm, nah jadi nanti ini kita gunakan hukum Kirchhoff ya, karena disini kita lihat tegangan yang paling besar kan, yang ini nih, 18 volt, ini 9 volt, berarti arusnya kesini ya, I, berarti kita buat loopnya searah dengan I. Berarti jadinya sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, berarti ini E nya yang pertama 18, ini kan, kan dia muter sini, dia muter sini kan, ini muter, berarti kesini negatif ketemu dulu kan, yang pendek ini kan negatif. Berarti min 18, terus ini ketemu positif, ditambah 9, ditambah I, R nya itu R1, ditambah R2, ditambah RT, sama dengan 0. Berarti ini jadinya min 9 ditambah 6, ditambah 2, ditambah 2,25, sama dengan 0. Ini iya, berarti pindah ruas ya, ini kalau dijumlahin 10,25 I sama dengan 9 I sama dengan 9 bagi 10,25, berarti 9 dibagi 10,25, itu adalah 0,87 ya, ini kan 6 tambah 2, 8, ini 10. Jadi jawabannya itu adalah 0,87, 0,87, 8 ampere. Jadi disini gak ada 0,87 kan, kita pilih yang F aja, 0,87, 8 ampere. Oke, nah kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar.